Halo anak-anak, ketemu lagi dengan Mr. Julius Nah, pada saat ini Mr. Julius berada di pantai Nah, Mr. Julius berencana untuk menantap ikan Nah, apakah Mr. Julius berhasil mendapatkan ikan? Ayo ikutin yuk! Mr. Julius mau cari kapal buk supaya bisa ke tengah laut dan menantap ikan Ayo, 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 kita pergi Nah, Mr. Julius sudah sampai nih naik kapal Mau taruh atas dulu ya Nah, apa yang dipersiapkan? Jangan lupa umpannya Ini umpannya ada di sini Nah, dengan umpannya ini Saya yakin saya akan dapat ikan Kira-kira dapat berapa ya Nah, ayo ikutin yuk! Kita mau nangkap ikan Nah, disiapin dulu umpannya Ini dia ini Kayaknya sudah di tengah laut nih Sekarang saatnya Mr. Julius akan melemparkan alat pancingnya Supaya nanti waktu dipancing Saya tahu nih dapat ikan Ya, kita mulai Wah, saya mau dapat ikan nih Wah, itu berat banget nih Ikannya kayaknya besar banget nih Ayo Wah, cuma dapat segini ikannya Wah, buat apa ikan kayak gini nih? Ya, udahlah Nah, anak-anak Kita semuanya sudah mempelajari Tentang kisah Daud dan Bathsheba Daud yang adalah seorang raja yang diurapi Tuhan Raja yang sangat berkenan di hadapan Tuhan Tetapi dia jatuh ke dalam dosa Dia mengingini seorang perempuan yang bernama Bathsheba Yang adalah istri dari pasukannya yang sangat dia kasih Yaitu bernama Uria Nah, kenapa sih Daud bisa jatuh dalam dosa? Ayo kita lihat sama-sama Apa penyebabnya? Dan supaya kita tahu Dan kita tidak jatuh ke dalam dosa yang sama Bahkan mungkin dosa yang lebih berat daripada Daud Nah, kita pelajari sama-sama Pada waktu itu Daud berada di pembaringannya Dia tidak ikut berperang dengan para pasukannya Dia pada waktu itu Pada sore hari Dia ingin berjalan-jalan di Soto Istana Soto Istana adalah tempat seperti balkon yang ada di atas istana Dari sana dia bisa melihat pemandangan kota Yerusalem Dia juga bisa melihat keindahan dari kota Yerusalem Tetapi pada sore itu Dia tanpa sengaja melihat seorang perempuan yang sedang mandi Perempuan ini sangat cantik Sehingga membuat Daud tergoda Pada waktu itu Daud mulai Apa yang dilakukannya? Dia mencari tahu Dan kita tahu ceritanya Dia gara-gara itu Dia melakukan dosa yang terus menerus untuk menutupi dosanya Pada waktu itu Daud sampai berani Membuat rencana yang jahat Supaya Anak buahnya yang bernama Uria Mati di dalam peperangan Dan akhirnya terjadi Karena itu Dia pun berani mengambil istri Uria Yang bernama Batseba itu Nah tetapi Kita sudah pelajari juga Waktu itu Nabi Tuhan yang bernama Nabi Nathan Menegur Daud Sehingga Daud pun menyadari dosanya dan pertobat Nah Kenapa ya Daud kok bisa Jatuh ke dalam dosa Yang pertama adalah Kita lihat di dalam Pasal 11 Di dalam Dua Samuel Disitu dikatakan Dia di dalam pembaringannya Kalau dibayangkan Dia kan berarti Sedang bersantai-santai Pada waktu itu Mungkin sebagian besar pasukannya berperang Yang ada di dalam istananya Hanya sebagai sedikit pasukan yang menjaga Dan kemungkinan Dia seorang diri Nah kita bisa lihat Ketika dia sudah mulai nyaman Dengan istananya Mulai nyaman tidak ikut berperang Disinilah Ada ancaman dosa Pada waktu itu Dia tergoda Melihat Batseba Inilah Godaan dosa Seperti tadi yang saya lakukan ya Ketika memancing ikan Yaitu menggunakan apa? Menggunakan Kumpan ini Dan apa yang terjadi? Ada dua ikan Tertangkap Nah anak-anak semua Dosa itu pun demikian Tidak serta-merta Kita tiba-tiba Jatuh dalam dosa Tetapi Ada suatu godaan Yang membuat kita Ingin Dan tergoda Sehingga kita jatuh dalam dosa Misalnya aja nih Kalau kita melihat Di meja ada Selembar uang 50 ribuan Gak tahu punya siapa Kira-kira Kita tergoda gak Untuk mengambil Mungkin kita berpikir Wah punya siapa nih? Wah gak ada yang tahu Gak ada yang lihat Ah kalau saya ambil Kayaknya gak ada yang tahu Nah itulah godaan Dosa Dan godaan-godaan yang lain Yang tanpa sadar juga Terus menggodai kita Entah itu karena Ingin mainan Entah itu ingin makanan Dan lain sebagainya Jangan lupa Kisah Hawa Pada waktu Di Taman Eden Dia digoda oleh Iblis dalam Wujud ular Yaitu apa? Dia tergoda Ingin makan Buah Pengetahuan yang Baik dan yang Jahat Dia melihat apa yang Dikatakan Buah itu kelihatan Menarik Dan sedap Kelihatannya Dan bisa Membuat apa? Berpengetahuan Seperti Tuhan Akhirnya apa terjadi? Dia pun tergoda Dan dia ambil Pada waktu Dia ambil Gak cukup disitu Dia kasih juga Kepada Adam Nah inilah ya Kita dapat melihat Bagaimana Trik-trik Dosa Menggoda Setiap kita Sehingga kita Bisa jatuh Kedalam Dosa Melalui Pembelajaran Daud Kita akan berpikir Tadi kita sudah Pertanyakan Mengapa Kalau bisa Daud bisa jatuh? Karena yang pertama apa? Dia tergoda Dia tergoda Dan dia jatuh Dia meresponi Dengan apa? Dia pengen Nah keinginan ini Yang berbahaya Ingat Di dalam Sepuluh perintah Tuhan Di yang Perintah yang ke-sepuluh Dikatakan apa? Jangan Mengingini Nah keinginan itu Kalau misalnya Keinginan yang baik Misalnya Aku pengen dapat nilai seratus Aku pengen belajar Itu oke Tapi kalau keinginan Misalnya Aku pengen beli barang Mainan Tapi gak punya uang Gimana ya? Nah karena keinginan itu Seperti tadi contohnya Kita nemu uang Kita ambil Tanpa berpikir Itulah namanya Sudah jatuh dalam Dosa Seperti ikan ini Ikan Karena melihat umpan Makanya Dia gigit Dan ketika Ditangkap Oleh Pemancing ikan Yang terjadi apa? Ikannya pun Mati Yang akhirnya Akan dimasak Dan dimakan Oleh pemancing Demikian juga Ketika kita Jatuh dalam dosa Dosa Akibatnya adalah Maut Memang Kita sekarang Sudah percaya Kepada Tuhan Yesus Tetapi Jangan sampai Kita merasa Ah yang penting Saya sudah percaya Tuhan Yesus Saya tidak akan Jatuh dalam dosa Eh Jangan salah Yang pertama Kita kan sudah tahu ya Alasannya Karena tergoda Yang kedua Apa yang harus kita lakukan Supaya kita tidak tergoda Yang pertama Kita belajar dari Kisah Daud adalah Jangan Sendirian Kalau kalian sendirian Jangan takut Karena ada setan Tapi takutlah Ketika kalian Tergoda Untuk Jatuh dalam dosa Jadi kalau kalian Mulai sendirian Mulai ada pikiran-pikiran Yang aneh Misalnya mau buka Sesuatu Internet Untuk melihat Hal-hal yang tidak baik Itu Kalian langsung Kabur Kalian mungkin keluar rumah Atau mungkin kalian Harus Gimana ya Telepon Video call Orang tua Atau teman kalian Supaya kalian tidak sendirian Dan jatuh dalam dosa Yang kedua Kalau godaan datang Kalian harus cepat-cepat Ambil alih pikiran kalian Mungkin ini pengen nih Tapi kalian harus bilang apa Jangan itu dosa Jangan itu dosa Nah Ketika kita mulai Berpikir demikian Biasanya kita Akan Mulai Tidak Ada keinginan Tapi kalau misalnya Kalian udah mikir ya Aduh Tapi aku pengen banget nih Kalian coba berdoa Kalau kalian berdoa Kalian minta Tolong Tuhan Tolong Jadi kalian harus berdoa Supaya kalian tahu Bahwa Tuhan Beserta kalian Tuhan itu Mahadir ya Jadi jangan sampai Kalian tergoda Untuk jatuh dalam dosa Kalau kalian mulai Tergoda Dan bahkan mungkin Sudah jatuh Dalam dosa Dan kalian tahu Bahwa perbuatan kalian itu Salah Yang pertama Yang kalian lakukan adalah Kalian mengaku Dosa kalian Di hadapan Tuhan Kalau memang itu Menyangkut orang lain Misalnya kalian mengambil Barang orang lain Atau kalian merusakkan Barang orang lain Kalian mengaku Minta maaf Kepada orang Yang bersangkutan Jangan seperti Daud Udah tahu salah Dia melakukan Rencana jahat Terus dia pura-pura Nggak tahu Akhirnya apa yang terjadi Ketika dia ditegur Oleh Nabi Natan Dia pun menjadi Malu Nah Kita jangan sampai Karena dosa kita Terus orang lain tahu Akhirnya kita Apa yang menjadi Malu Demikian pembelajaran kita Tentang Daud dan Baceba Kiranya Setiap kita Dapat menjaga diri Supaya kita Tidak bergoda Dan jatuh dalam dosa Ingat Kalau tentang Godaan dosa adalah Ingat tentang Ikan yang dipancing ini Ya Jangan lupa Kalian semua Belajar terus Untuk berjaga-jaga Dan berdoa Supaya tidak jatuh Dalam dosa Tuhan Yesus Memberkati Kita semua Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati